Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja dan pastinya belajarnya harus terus semangat ya Di video kali ini Kak Devi akan membahas soal cerita pola bilangan Jadi ini gak kalah sering juga loh keluar di latihan ataupun ulangan akhir semester mid semester ya Semua ulangan itu sering keluar juga Jadi buat kalian semua harus tonton video ini sampai selesai Baiklah adik-adik semua sebelum kita masuk ke soal cerita Jadi disini ada soal sejenis analisis gitu lah ya Jadi ini gak kalah sering juga keluar Coba kita baca dulu soalnya Diketahui U1 ditambah U3 ditambah U5 itu sama dengan 30 Terus U2 ditambah U4 ditambah U6 itu sama dengan 39 Kita disuruh menentukan suku ke-20 dan jumlah 12 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut Untuk mencari suku ke-20 ataupun mencari jumlah suku 12 suku pertama Itu kita memerlukan A dan B Memerlukan suku pertamanya berapa, bedanya berapa Tapi di soal belum ada kan? Jadi kita harus mencari itu dulu Caranya langkah pertama kalian harus ingat dulu Rumus suku ke-10 itu A ditambah N-1 dikali dengan bedanya berapa Kemudian yang diketahui pertama itu kan U1 ditambah U3 ditambah U5 sama dengan 30 Nah yang ini itu kita jabarkan dalam bentuk yang ini U1 itu kan sama dengan A kan? Ya Kalau U3, kalau mau cari U3 dijabarkan dalam bentuk ini itu kan jadinya A ditambah 2 B Iya nggak? Kan U3 nih U3 itu kan A ditambah N-1 Nnya 3 dikurangi 1 terus dikali B Berarti ini sama aja A ditambah 2 B gitu kan? Nah ini caranya supaya lebih cepat gitu biar nggak banyak-banyak kita nulis Memang hemat waktu gitu Nah terus yang ini Kalau U5 berarti A ditambah berapa B? Tinggal dikurangi aja Satu limanya ini Jadi 4 B Sama dengan 30 Nah sampai sini dulu Terus sekarang kita tinggal kumpulkan suku-suku yang sejenis A ditambah A ditambah A jadinya 3 A 2 B ditambah 4 B jadinya 6 B Sama dengan 30 Di sini kita dapat persamaan yang pertama Lanjut ke yang kedua Oke sekarang yang kedua Diketahui kan U2 ditambah U4 ditambah U6 itu sama dengan 39 Sama seperti yang pertama tadi Kita jabarkan satu-satu nih Kalau U2 itu berarti A ditambah berapa B? Tinggal dikurangi ini 2 nya Dikurangi 1 jadinya 1 B Kalau U4 jadinya A ditambah berapa B? 3 B Bener 4 kurang 1 jadinya 3 Kalau U6 jadinya berapa? A ditambah berapa B? 5 B Bener 6 nya dikurangi 1 Sama dengan 30 Sama dengan 39 Sekarang dikumpulkan suku-suku yang sejenis A tambah A tambah A 3 A 1 B tambah 3 B 4 B 4 B tambah 5 B 9 B Sama dengan 30 sem Dapetlah kita persamaan yang kedua Jadi persamaan pertama dan kedua ini sekarang kita harus eliminasi untuk menentukan nilai A dan B Oke sekarang waktunya kita mengeliminasi Jadi persamaan pertama dieliminasi dengan persamaan kedua 3 A dikurangi 3 A jadinya 0 Terus 6 B dikurangi 9 B jadinya Negatif 3 B 30 dikurangi 39 Negatif 9 Berarti bedanya itu sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3 Sama dengan 3 Sekarang kita akan mencari nilai A dengan cara mensubstitusi nilai B ini ke salah satu persamaan Oke disini Kak Devi akan mensubstitusi ke persamaan yang pertama Jadi mau ke persamaan mana aja itu nanti hasilnya sama ya Jadi terserah kalian Disini berarti kita tinggal ganti B nya ini menjadi 3 Berarti 3 A ditambah 6 dikali 3 sama dengan 30 Berarti 3 A ditambah 6 kali 3 jadinya 18 sama dengan 30 18 nya pindah ruas jadi dikurang Berarti ini jadinya Lanjut sini ya Jadinya 3 A sama dengan berapa? 30 dikurangi 18 itu sama dengan 12 Berarti A nya itu sama dengan 12 dibagi 3 Berarti ketemu A nya sama dengan berapa? 4 Oke sekarang kita sudah punya A4 B3 Berarti kita bisa jawab pertanyaannya Oke sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama Tadi kita disuruh menentukan suku ke 20 dari barisan aritmatika ini Karena suku ke 20 berarti yang dicari adalah U20 Oke kita tulis dulu ya rumusnya Untuk mencari suku ke N rumusnya A ditambah N-1 dikali B Tinggal diganti A nya udah ketemu tadi kan? A nya 4 Ditambah N nya berapa? 20 Karena U20 berarti N nya 20 Dikurangi 1 dikali B nya 3 Oke kita kerjakan pengurangannya dulu 20 dikurangi 1 itu sama dengan 19 Dikali 3 Oke lanjut Berarti ini sama dengan 4 Ditambah berapa nih? 19 dikali 3 itu sama dengan berapa? 57 Tinggal dijumlahin 57 ditambah 4 Sama dengan 61 Berarti suku ke 20 nya adalah 61 Sekarang kita lanjut jawab pertanyaan yang kedua Oke pertanyaan kedua Kita disuruh menentukan jumlah 12 suku pertama Berarti karena jumlah yang ditanya Berarti kita pakai rumus S-N Oke di video sebelumnya udah Kak Devi jelasin ya Tentang U-N dan S-N barisan aritematika ini Jadi kita tulis ulang dulu ya Rumusnya itu N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B Tinggal diganti N nya berapa nih? Karena S12 berarti N nya jadi 12 2 dikali A nya 4 N nya 12 B nya 3 Nah gini jadinya Tinggal ini bisa dibagi nih 12 bagi 2 dulu 6 Terus ini dikali dulu 2 kali 4 jadinya 8 Dikurangi dulu 11 Berarti ini sama dengan berapa nih? Kalian kerjain perkaliannya dulu 6 8 11 kali 3 33 Berarti ini sama dengan 6 dikali berapa? Dijumlahin 33 ditambah sama 8 41 Tinggal kalian kaliin 41 dikali sama 6 Sama dengan 246 Berarti jumlah 12 suku pertama dari barisan ini adalah 246 Gitu Oke adik-adik semua Sekarang waktunya membahas soal cerita Kita baca dulu ceritanya ya Dalam aula terdapat 25 kursi pada baris pertama Setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi dari kursi di depannya Jika aula itu memuat 8 baris Terbanyak kursi dalam aula adalah Oke pertama kita tulis dulu yang diketahui Dalam aula terdapat 25 kursi pada baris pertama Kira-kira itu apa? Bener banget Itu A atau suku pertamanya Jadi suku pertamanya itu 25 Karena kan dibilang pada baris pertama Pasti itu suku pertama Terus lanjut Setiap baris berikutnya itu bertambah 3 kursi Dari kursi di depannya Berarti itu apanya? Bedanya Jadi bedanya itu adalah 3 kursi Terus jika aula itu memuat 8 baris Apanya yang 8 baris nih? N-nya ada 8 Banyak kursi dalam aula itu adalah Kalau yang ditanya adalah banyak kursi Berarti kita akan mencari SN-nya Nah gitu Kalau ditanya banyak kursi yang ditanya SN-nya Kecuali pertanyaannya kayak gini Berapa banyak kursi pada baris ke-7? Baru yang ditanya UN Karena ini banyak berarti yang ditanya SN Oke mari kita cari Oke sekarang kita akan mencari S8 Tulis itu rumusnya N per 2 dikali 2A Plus N min 1 kali B N-nya berapa? N-nya 8 8 per 2 dikali 2 A-nya diganti jadi berapa tuh? A-nya 25 25 ditambah N-nya jadi 8 Kurang 1 dikali B-nya 3 Udah tinggal dibagi-bagi nih Coba dibagi dulu itu 8 bagi 2-nya berapa? 4 2 kali 25 50 Ini dikurang jadi 7 Nah berarti ini jadinya 4 kali 50 Tambah Ini dikali dulu 21 Berarti ini 4 kali berapa jadinya itu? 50 ditambah sama 21 71 Tinggal dikali 4 dikali 71 Itu sama dengan 284 Jadi Banyak kursi di aula itu Di 8 baris itu adalah 284 kursi Gitu Oke adik-adik semua Sekarang waktunya kita masuk ke contoh yang ketiga Masih soal cerita lagi Ceritanya Riko memiliki kawat yang dipotong menjadi 5 bagian Yang ukurannya membentuk barisan aritmatika Pertama nih Ada 5 bagian dipotongnya si kawat ini Berarti 5 bagian itu adalah N nya Lanjut Jika panjang kawat terpendek itu adalah 15 cm Yang terpendek itu 15 cm Kira-kira itu apanya? A nya A nya ada 15 cm Karena kan dia membentuk barisan Masih dari yang pendek ke yang panjang Terus Yang terpendek 15 cm Terus yang terpanjang adalah 23 cm Nah yang terpanjang itu adalah 23 cm Berarti ini karena kita gak tau dia ini Gak tau Apa ya namanya Urutannya abis 15 cm itu Terus berapa cm Bedanya belum tau gitu kan Berarti yang terpanjang ini kita tulis dalam bentuk UN nya dulu UN nya itu adalah 23 cm Jadi yang terpanjangnya itu ditulis dalam bentuk UN gitu ya Yang ditanya adalah panjang kawat sebelum dipotong Yang ditanya ini adalah SN nya gitu Tapi sebelum mencari SN kita harus mencari beda dari setiap potongan itu Berapa gitu Baiklah untuk mencari beda itu kita manfaatkan UN ini UN nya kan 23 UN itu rumusnya apa tadi A plus N minus 1 kali B N nya kan 5 Berarti ini kita ganti jadi 5 aja tadi harusnya ya Nah ini berarti A nya 15 Ditambah N 5 dikurangi 1 kali B Sama dengan 23 Oke lanjut sini Berarti itu jadinya 15 ditambah 5 kurang 1 4 B Sama dengan 23 Berarti 4 B itu sama dengan 23 dikurangi 15 Berapa nih 23 dikurangi 15 Berapa? Berarti bedanya itu sama dengan 8 dibagi dengan 4 8 per 4 sama dengan 2 Wah sekarang bedanya sudah ketemu Baru kita cari SN nya Oke sekarang kita akan mencari SN nya Tapi sebelum itu kenapa sih Kak Devi kita harus cari SN nya? Karena disini yang ditanya adalah panjang kawat sebelum dipotong Kalau sebelum dipotong itu kan masih utuh kawatnya Belum dipotong-potong Jadi itu ibaratnya tuh banyak kawat Semuanya gitu Karena banyak kawat semuanya Berarti yang ditanya adalah SN Karena banyak gitu ya Oke tulis dulu rumusnya N per 2 dikali 2A Plus N min 1 kali B Lama-lama kalian ingat bahas ini Hapal dengan rumusnya Oke N nya jadi 5 A nya itu 15 N min 1 langsung aja dikurangin ya Jadinya N nya 5 dikurangi 1 Jadinya 4B Oke B nya berapa tadi? B nya adalah 2 5 bagi 2 kan gak bisa nih Yaudah ditetepin aja deh Kalau itu pecahan Jadinya ini 5 per 2 2 kali 15 itu jadinya 38 Berarti ini 5 per 2 dikali 38 Nah ini dicoret-coret aja 38 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 19 Berarti ini tinggal dikali 19 dikali 5 Itu berapa? 95 Berarti panjang kawat sebelum dipotong Itu adalah 95 cm Gitu Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini Udah bisa berarti ya Oke adik-adik semua Itu dia pembahasan Kak Devi Mengenai soal cerita dari pola bilangan Barisan aritmatika Semoga apa yang Kak Devi jelaskan Bisa kalian mengerti ya Supaya lebih paham Di akhir video Kak Devi akan Menyajikan beberapa latihan soal Jadi jangan lupa dikerjakan ya Sampai jumpa